Yes, welcome back with us on Entertainment News. Nah, kali ini ada Susan Bahtiar yang sangat peduli akan makna kesehatan. Salah satu yang menjadi fokusnya adalah permasalahan penyakit jantung di Indonesia. Karena kepeduliannya tersebut, ia kemudian ditunjuk menjadi duta jantung. I'm gonna get it, and I'm just saying, I'm just saying. Kalau saya pribadi, memang saya memang concern sama kesehatan sejak ayah saya, Almarhumen, menderita diabetes. Jadi memang dari dulu kebetulan saya sebagai presenter, sebagai moderator, selalu membawakan acara salah satunya adalah seminar kesehatan. Itu memang membuat saya lebih tertarik akan kesehatan, kenapa saya jadi tahu lebih banyak tentang kesehatan. Pada saat saya ditunjuk menjadi duta yayasan jantung, terus terang saya juga termasuk senang. Kenapa? Karena saya juga banyak mendapatkan masukan, terutama memang khusus penyakit jantung dan pembuluh darah. Kalau menurut saya, sehat itu, yang pasti untuk cari sehat itu memang agak sulit, karena pasti banyak mantangannya, banyak harus melakukan ini dan itu. Tapi sebenarnya nggak susah-susahkan, kalau kita memang misalnya, memang kita niat untuk sehat, yang pasti kalau sakit itu mahal, sakit itu nggak enak rasanya. Jadi kalau menurut saya, sehat itu adalah sejalanya. Kenapa? Kalau misalnya kita punya banyak uang, kalau kita nggak sehat juga percuma. Jadi kalau kita sehat, apapun yang bisa kita lakukan, kita masih bisa happy. Jadi sebelum saya menjadi duta yayasan jantung, saya menjadi duta go right for women. Jadi suatu kampanye internasional di beberapa negara di luar, kita mengkampanyikan go right for women. Artinya memang memberikan, mengajak para perempuan, khususnya memang para perempuan Indonesia, karena kita di Indonesia, untuk waspada dan juga peduli dengan bahaya penyakit jantung. Kenapa? Karena penyakit jantung itu ternyata bukan hanya diderita oleh laki-laki saja sekarang. Ternyata penyebab utama kematian pada wanita itu sekarang adalah penyakit jantung. Kenapa? Bukan orang tanya, kenapa ya kalau sekarang perempuan, bukan laki-laki? Karena sekarang kan banyak wanita karir, di mana wanita karir itu wanita bekerja, sudah bekerja, punya keluarga, masih urus suami, masih urus anak, otomatis stresnya pasti lebih tinggi, dan stres adalah salah satu resiko terkenanya penyakit jantung. Kemudian wanita karir sekarang, gaya hidup, pola makannya nggak sehat, kurang teratur berolahraga, makannya banyak ada yang obesitas. Kemudian, apa ya, lebih gaya hidup lah banyak yang ngerokok, karena memikir, oh ya, emancipasi cowok bisa, kenapa gue enggak. Kalau Senin sampai Sabtu, biasanya saya peringgim, treadmill, angkat beban, dikombin lah, untuk cardio-nya ada stepper, ada cross trainer, kemudian profaning, atau kadang-kadang saya pilates, kadang-kadang saya yoga, campur-campur, tapi yang pasti kalau setiap hari minggu, saya memang lari di Sudirman. Kalau saya pribadi, saya tuh selalu coba nyari hobi baru, selalu berpikir positif, dan selalu bersyukur. Karena kalau saya, kalau saya setiap hari selalu bersyukur, saya tuh lebih bisa nerima. Kenapa? Oh syukur ya, saya masih bisa, masih bisa makan enak, banyak orang loh nggak bisa makan enak, masih bisa pakai baju bagus, masih bisa punya rumah, kadang-kadang melihat di tengah jalan. Jadi kita, kalau saya tuh selalu liatnya ke bawah, karena lebih banyak bersyukur. Dan itu otomatis, nggak kepikiran, kenapa ya, gue nggak gini, kenapa ya. Ternyata karena di belakang itu banyak orang yang tidak seperti saya. Oke, satu kontribusi yang sangat positif yang dilakukan oleh Susan Bahtiar terhadap penyakit jantung. Dan tadi seperti yang Susan katakan bahwa jantung ini jadi penyebab utama kematian di Indonesia. Dan terutama untuk sekarang, angka kematiannya penyakit jantung ini, wanita sudah sama dengan pria. Oh, sudah sama dengan pria. Dan salah satu pemijunya adalah stres. Iya, betul. Makanya jangan stres-stres. Jangan stres-stres. Sertawa gitu. Setuju. Tapi aku juga setuju tadi. Sebenarnya kalau buat aku, sehat itu simple sih sebetulnya. Sehat itu adalah bagaimana kita menyeimbangkan antara gaya hidup kita dan juga, apa ya, kerja karir. Jadi kalau misalnya kita punya karir, kerja, ya jangan stres. Terus kalau misalnya, dari segi apa ya, makanan, kita misalnya makanannya hari ini udah yang banyak banget, tinggi kalori, berlemak, ini itu. Tapi besoknya dihilangkan dengan menghilangkan dengan olahraga. Intinya gini ya, apa kalau menurut saya, segala sesuatunya jangan dijadikan beban. Betul. Dinikmati saja. Dinikmati. Let it flow. It's simple kan. Sehat itu simple. Oke.